Halo guys, David di sini, dan ini adalah Nokia 2720 Flip. HP yang waktu itu udah pernah kita bahas di Jerman pas acara IVA. Waktu itu saya niatnya cuma bahas sekali aja, terus udah. Yang penting pernah nyoba, tapi ternyata yang minat sama HP ini banyak banget, sampe ada 2,8 juta orang yang nonton. Terus pas video itu tayang, banyak yang komen, pengen punya, minat, sampe banyak yang email juga, nanyanya beli di mana. Nah, waktu itu nggak ada jawaban ya, karena memang belum dijual, waktu itu baru dilaunching. Kalau sekarang udah dijual di Tokopedia, walaupun ini barangnya luar negeri punya ya, soalnya di Indonesia dia nggak masuk resmi. Link tempat saya beli udah saya taruh di bawah, biar nggak ditanya mulu. Saya ngerti sih kenapa Nokia 2720 ini menarik banget, soalnya HP ini modelnya clamshell atau Flip punya, ini keren banget buat zaman sekarang. Dan dia lumayan pinter juga, bisa dipake buat WA, ada WA di sini, ada FB, ada Google Maps, terus ada YouTube, ada Google Assistant, dan lainnya. Nanti kita liat lebih lengkap apa aja aplikasi yang ada di dalam HP ini. Yang pasti dia nggak punya NFC ya, wajar, tapi agak sayang. Soalnya kalau HP kita punya NFC, HPnya bisa dipake buat top up kartu Brizy langsung di aplikasi Tokopedia. Sebelumnya saya pernah tunjukin fitur ini buat kartu e-money dari Mandiri ya, sekarang Brizy keluaran BRI juga bisa. Mantep! Buat detailnya bisa liat link di bawah. Sekarang kita langsung unboxing dulu. Di sini langsung keliatan ya kalau warnanya merah, terus di sini ada penampilan HPnya, terus di sini ada namanya, Nokia 2720 Flip, di bagian belakang ada keterangan soal spek, ya mini spek dari HP ini lah, dia 2,8 inci internal screennya, jadi layar dalemnya 2,8 inci, dan layar di luar ini dia 1,3 inci, resolusinya 240x240 kalau luar. Di sini ada tombol yang ekstra besar dengan ada backlight juga, jadi lumayan buat ngetik malem-malem, terus ada Google Assistant, terus ada tombol Emergensi Darurat. Emergensi Darurat. tombol buat ngasis kita atau ngebantu kita pas Emergensi atau pas darurat. Oke, sekarang langsung kita buka aja. Di sini bungkusnya lumayan lucu sih, kayak Iqbal bilang mirip iPod-iPod gitu, dan saya setuju banget ini dulu iPod Touch, dulu dijualnya memang langsung keliatan showcase kaca kayak gini, tapi di sini dia dilapisin oleh plastik doang, dan pakenya segel kayak gini, pake cutter untung deket di sini. Jadi kita langsung buka aja, nggak bisa. Nggak masuk nih. Oh... Bentar. Oh gini! Alah! Kalau ini serasa apa? Pintu disuruh tarik tapi kita dorong gitu, jadi nggak bisa. Di sini HP-nya langsung keluarin aja, ditarik, terus di dalam sini ada... harus pelan-pelan lagi nih. Atau ini memang harus dimasukin kayak gini. Oke... Harusnya di dalam sini ada kabel, terus ada baterai! Udah lama nggak ngeliat baterai. Terus di dalam sini ada... Oke ini kepala chargernya, dan buku petunjuk. Kalau dilihat dari bahasanya sih, bahasa Mandarin. Mungkin ini buatan produksi buat dijual di China, atau buat di Hong Kong. Intinya di yang bahasa Mandarin gitulah. Sekarang kita lihat baterainya, ini 1500mAh. Dan kita langsung masukin aja ke Nokia 2720 Flip-nya. Di sini langsung kelihatan kalau dia punya headphone jack, ada tombol power, harusnya yang ini. Terus di sini ada tombol volume. Kalau dilihat dari build quality-nya sih, kelihatan murahan banget sih si Nokia 2720 Flip ini. Soalnya dia finishing-nya memang bagus dari warnanya merah doff gitu. Enggak alet, tapi bagian belakangnya ini glossy banget. Dan pas disentuh-sentuh kayak gini, juga dia kelihatannya gampang banget lecet. Saya rasa sih agak susah ya mau nyari casing buat hape ini. Cuma mungkin soal lecet-lecetan bukan fokus utama kali ya. Yang penting di sini kok nggak seenak? Enak juga sih atau... Gimana kalau... Kurang mantap sih. Oke, jadi kira-kira keenakan flip phone pas kita... Pas selesai nelpon terus kita langsung kayak gini lumayan kerasa. Masih cuma kok bunyinya nggak cetak-cetak kayak dulu ya. Atau justru yang bagusnya kayak gini. Atau dulu hape itu build quality-nya bagus banget, jadi dibanting kayak gimana pun nggak masalah. Nah sekarang mungkin dibikin agak halus gitu. Nah kalau gini terus mungkin bakal cepat rusak kali ya. Harus lebih aman kayaknya. Cuma kurang seru. Kalau kita mau hidupin hape-nya, kita harus masukin baterenya. Di sini ada kamera 2MP juga ya. Yang mungkin sekedar buat foto-foto yang... Mungkin foto barang kali ya. Kayak misalnya ini mau beli apa nih? Ya terus dikirim ke WA gitu. Jadi ya gunanya WA kan kayak gitu. Misalnya kita lagi mau nitip apa. Pokoknya yang penting barangnya kelihatan jelas lah. Kalau misalnya indah atau nggak, ini jelas sama sekali nggak indah. Dan kalau kita lihat bagian dalemnya sini, kita bisa masukin 2 kartu nano SIM dan kartu microSD juga bisa. Tapi di sini dia nggak dikasih SIM ejector sih. Jadi saya ambil dulu. Oke kita harus eject SIM agak aneh sih. Kalau hape jaman sekarang nggak dikasih SIM ejector langsung di kotaknya ini... Ini kan nggak ada SIM ejectornya. Ya udah, ini nggak usah dipakai dulu. Jadi eh perlu buat nge-eject SIM kartu SIM yang ini. Alah... Iya... Untung masih simpen SIM ejector di sini. Nah... Oke... Oke kita masukin, taruh kayak gini aja. Dan di jepit. Ini serasa lagi masukin CPU buat komputer sih. Masukin prosesornya gitu. Harus pas dan tinggal di jepit kayak gini. Oke sekarang kita masukin baterenya bisa dual SIM dan bisa microSD sekali lagi. Jadi buat urusan komunikasi ini kayaknya bagus banget. Dan kayaknya targetnya kayak gitu ya. Soalnya saya kenal beberapa kayak bapak-bapak ibu-ibu gitu yang masih pake feature phone. Mereka pengen pake WhatsApp tapi mereka nggak pengen pake smartphone. Mungkin mereka pengen pake WhatsApp biar nggak ketinggalan trend. Mungkin temen bisnisnya udah pake smartphone, ada WhatsApp. Terus grup keluarganya, julidnya juga seru banget. Pas lagi kumpul nggak nyambung gitu karena nggak masuk ke grup WA keluarga. Jadi HP ini mungkin menarik buat orang kayak gitu. Dan nggak sedikit orang yang pengen punya WA tapi tetep pengen di feature phone. Dan ini mungkin jadi jawaban yang bagus banget. Nokia 2720 ini. Pas banget sih. Pas kelar ngomong dia langsung bunyi gitu. Atau saking pinternya dia bisa tau kita lagi ngobrol atau nggak ya. Tapi nggak ada orang salaman ya. Mungkin si Nokia ini nggak terlalu friendly lagi mungkin. Tapi ya harganya pun nggak friendly kalau misalnya masuk ke Indonesia. Mungkin cuannya atau untungnya ngambilnya tinggi banget. Penjual di Tokopedia wajar karena mungkin mereka ada ungkos. Soalnya ini harganya 1,5 juta saya belinya. Harusnya harganya nggak sampai sejuta sih idealnya. Oke, bahasa Inggris. Tombolnya lumayan enak. Lumayan tactile. Tombol bagian atas ini dan dia lumayan licin juga nggak keset-keset banget. Oke, bisa WiFi mantap. Wah asik. Uh, tekan tombol nolnya nggak enak banget barusan. Coba sekali lagi ya. Hmm nggak enak banget kayak cerk gitu. Tuh. Oke, hapusnya bagian... Oh ini. Oke, connect. Snap. Wih. Oke, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Nokia 2720 Flip. HP ini pakenya KaiOS ya. Dia prosesornya Snapdragon 205. RAM-nya waktu itu saya salah sebut dan rame walaupun pasti anda tahu maksudnya bukan 512GB. Mana ada RAM kayak gitu. Ini 512MB RAM-nya. Memori internal 4GB, kamera 2MP dan baterainya 1500mAh. Nggak ada kamera depan di HP ini dan... Ya buat ngenilai HP feature phone mana bisa pakai standar smartphone ya. Di sini ada layar yang kecil banget ya. Mungkin anda lihatnya bagian sini dia gede banget. Nggak mungkin bang ini 1,3 inci segede ini. Tapi sebenarnya yang dihidupin cuma bagian depan ini doang. Nggak kelihatan. Oh ya bagian depan ini doang ini mungkin bagian tempat notifikasi sama jamnya. Kalau misalnya kita mau pakai ya kita harus buka kayak gini. Pas jam 5 ini jam yang bener karena dia udah kekoneksi ke internet. Dan itu mungkin jadi alasan utama kita buat beli HP ini ya. Feature phone 1,5 juta itu mustahil banget. Tapi kalau misalnya dia bisa internet mungkin langsung berubah pandangan kita. Coba kita ada lihat menu-nya dulu. Ini harusnya bisa dibikin grid. Oh iya bisa. Ini bisa dibikin grid. Dan menu-menunya ada... Kalau dari viewing angle-nya sih nggak terlalu bagus ya. Di sini ada WA, terus ada kontak, ada KaiOS Store, terus ada Maps. Nanti kita coba. Bahkan ini Maps-nya udah logo yang baru loh. Walaupun HP ini keluarnya sebelum Google Maps berubah logo. Terus ada YouTube, ada Google Assistant, Snake. Nanti kita coba WA. Eh ini bukan WA deh ini. Ini memang warnanya doang yang hijau tapi WA yang gini. Terus ini Facebook, video, galeri, kamera, SMS, Google, browser, Twitter pun ada. Clock, email, musik, radio yang standar-standar. Sisanya di bawah. Ada recorder dan ini ada game juga. Cuma game yang saya peduliin cuma Snake doang sih. Coba kita mainin. Hmm, game love. Do you want sound? Wui deh, Snake. Kita coba gedein. Oke, bisa sampai 15 dan suaranya lumayan gede. Mungkin suara saya sampai ke talent gini ya. Oke, ya tau lah. Buat yang nggak tahu cara main Snake, emm... Udah balik aja ke Mobile Legends kalian yang tercinta. Disini saya pengen main Snake dulu. Oke, tapi ini agak beda ya. Jadi dia bukan kiri kanan atas bawah tapi... kanan atau kiri terus manuvernya jadi mirip kayak setir gitu lah. Setir mobil yang cuma bisa ke kanan atau ke kiri. Nggak bisa ke atas atau ke bawah. Lumayan standar sih. Ya namanya juga game gini-ginian doang kan. Snake nggak tahu kelihatan ya. Oke, bunuh diri. Kalo bunuh diri segini masih belum bisa ya. Oke, sekarang kita coba main YouTube. YouTube tuh main atau apa? Disini dia kontrolnya... Wih, udah ada Vivo V19 iklannya. Oke, kalo misalnya saya bukain V19 sini, terus sebelum nonton video ini iklannya V19 nanti double. Wih, kok bisa pas kayak gitu ya? Yaudah nonton ini aja lah. Ini serius nggak sengaja apalagi ini belum login kan. Gimana dia bisa tahu ya? Hmm, terus kalau kita mau search... Oke, misalnya kita search si Next Carlos kali. Tadi Thumboy udah muncul sekarang coba next... Eh, gua apa? Eh, ini keyboardnya T9. Yang pasti tombol 0 yang nggak enak banget buat dipakai. Oke. Abis ini kita cobain WA. Nah, sekarang kita buka. Yo maman langsung. Eh, bentar. Nah, kalau back ini ya bisa langsung back. Kita hampir kebakar. Apinya kecil banget. Oke, bukan apinya kecil banget tapi... Sampai atap rumah. Kurang nyaman sih experience-nya soalnya kita kayak ngedrag mouse gitu kan. Nggak kayak dia nggak bisa select-select menu tertentu. Jadi kita harus arahin, baru kita bisa pilih menu yang mau kita pakai. Menunya sih lumayan bagus ya. Eh, maksudnya suaranya lumayan bagus buat ukuran HP sekecil ini. Saya lumayan enjoy sama kualitas suaranya. Jadi buat entertainment... Kalau misalnya lagi ke pipet oke lah. Buat nonton atau buat... Dengar musik mungkin? Atau buat buka map. Sekarang coba kita buka. Tapi tadi bilang WhatsApp. Sekarang kita WhatsApp dulu. Oke, downloading WhatsApp. Oh, komplet. Oke, buka lagi. Welcome to WhatsApp. Agree. Nomor baru ya berarti. Oh, ada. Akhirnya. Oke. Jadi saya udah... Add kontak Iqbal. Halo... By the way, ini kalau misalnya kita pakai di kelas sih enak banget sih. Misalnya kita nggak... Lagi nggak boleh lihat HP kebawah gitu kan biar nggak ketahuan. Kita jaman dulu jaman-jamannya BB terus jaman-jamannya feature phone atau keyboard fisik kayak gini. Bisa banget buat dipakai chat diem-diem. Cuma nggak disarankan. Kecuali ya bebas sih. Saya dulu juga gitu. Halo juga. Oke, jadi bisa. Cuma ukurannya gede banget ya. Kalau misalnya kita kecilin hurufnya. Wih, bisa send. Coba send selfie lu balik kesini. Coba send gua lagi kayak gini. Wih, bisa. Jadi ada kayak gini terus kita download dulu. Disini kelihatan lumayan bagus ya. Suasananya lumayan jelas. Dan kalau misalnya kita zoom, muka saya masih kelihatan lumayan... Ya ini kualitas iPhone sih lumayan jelas. Kalau kita zoom in lagi pun mata sampai kamera terus HP yang lagi dipegang pun masih kelihatan. Jadi kalau dijadiin pihak penerima Nokia 22U20 Flip ini bagus sih. Kalau misalnya kita jadi orang yang ngirim. Ini tadi saya udah coba kirim karena tadi kameranya tiba-tiba mati. Sekarang kita langsung lihat aja. Tadi ini saya pakai kamera... Sekalian saya tunjukin lagi deh. Ini more terus send picture. Dan kamera kita tinggal foto aja. Ini agak kurang nyaman sih. Soalnya kan kameranya ada di bagian sini nih. Kalau misalnya kita pengen gini ya oke. Tapi kalau misalnya kita lupa terus ketutupan kayak gini. Aneh sih soalnya ada penghalangnya. Sekarang kita fotoin gini. Cekrek. Oke dan dan kita kirim. Sip kita langsung lihat hasilnya aja deh. Eh HP lu tadi sini ya? Tolong lihat. Ada centang biru juga pasti. Sip disini udah ada hasilnya eh belum nggak download. Jadi disini gambar yang dihasilin sih lumayan bagus ya. Soalnya masih jelas barang apa yang kita foto standar kita rendah banget. Disini kelihatan banget gambar apa yang lagi kita foto. Ini ada kartunnya dari si Tai Lalas. Terus ada jelas ada tulisan Breezy juga. Warnanya juga masih lumayan oke. Kalau misalnya kita bandingin sama yang aslinya kayak gini. Kalau dipotret pakai kamera 2MP si Nokia. Dia lebih gelap lebih puder cuma masih jelas. Jadi secara fungsi kameranya oke lah. Dan kalau kita buka yang lain contohnya apa ya? WA udah jadi kalau misalnya HP ini mau dipakai buat WA ini bagus banget. Cuma tetep sih harganya 1,5 juta. Buat rekomen atau nggak saya agak kurang rekomen sebenarnya. Kalau misalnya anda tipe orang yang agak fleksibel cuma pengen WA murah. Lebih baik beli smartphone kayak Redmi 8A atau Realme C3 atau Samsung A10 bebas. Ini kayaknya terlalu buat orang yang memang pengen sama feature phone aja. Soalnya build qualitynya jelek, modelnya bagus. Tapi build quality kalau dipegang kayak ringkih gitu kayak mainan. Ini kalau di kita sentil-sentil kayak gini aja suaranya kurang meyakinkan. Terus layarnya TFT. Terus apalagi ya dia nggak punya banyak fitur juga. Mungkin ya aplikasi-aplikasi yang ada di Playstore susah juga. Jadi yang esensial aja yang bisa kita temuin di sini. Contohnya kayak Google Maps saya belum coba sih. Coba search kita ke... Bekasi. Bekasi. Terus kita bisa pilih kayak gini. Ini baru pertama kali coba juga sih. Direction. Lama. Emang pake wifi loh aja. Where from dari Depok. Wih langsung ketemu. Bisa nggak? Pake mobil, pake motor, oke pake... Lengkap sih. Ini lebih... Wow. Bagus ini. Ini kalau dari fungsi dia mirip Google Maps biasa. Jadi dia bisa fungsi Direction dan lain-lain. Tapi dia harus di set satu-satu. Kalau misalnya kalau di smartphone kan kita tinggal mau dari mana ke mana, terus bisa langsung pilih kendaraan. Kalau ini dia tanyain mau ke mana, terus nextnya dari mana, dan pilih pake apa kesana. Jadi extra step sih. Cuma secara fungsi dia oke... Nggak oke. Nggak oke. Nggak oke. Ini nggak oke sih. Ini soalnya detail. Bentar. Kalau kita go. Terus kitanya nggak tahu lagi di mana gitu. Jadi nggak ada trackernya. Kita nggak ada bulat-bulatan di sini. Bisanya next-next doang. Terus kalau kita puter-puterin juga ini nggak ada kompasnya. Ya kalau nggak ada kompas, maps agak susah sih. Jadi... Buat WA dan nonton Youtube. Kalau buat maps mungkin kita lihat rute aja baru oke. Sekarang kita coba liatin... Facebook nggak main. Terus Twitter... Eh... Agak males. Terus... Ya gitu aja sih. Jadi secara fungsi, kalau misalnya anda pake buat WA ini oke banget. Terus Youtube juga oke banget. Tapi tetap saran saya kayak tadi, kalau misalnya bisa smartphone, mending pilih smartphone aja. Tapi kalau misalnya anda memang seneng kayak model flip phone kayak gini. HP gini lumayan bikin seneng sih. Walaupun kualitasnya nggak 1,5 juta juga. Oke. Kira-kira kayak gitu. Review GadgetIn. Review singkat banget. GadgetIn soal Nokia 2720 Flip. Like kalau nggak suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Ini hintsnya bagus sih. Mantap. Cuma... Tengah. Tengah.